Intro Halo Riders, welcome back in my channel bro Oke, episode kali ini gue akan melakukan unboxing sekaligus review nih Salah satu produk keren dari brand kenamaan Shimano Tapi gak cuma satu produk aja loh Karena kali ini gue bakal ngebedah banyak komponen Shimano nih Yang terdiri dari full groupset Shimano Deore dengan serial M6100 Nah, penasaran kan? Kayak apa sih detail produk dan reviewnya? Check this out! Intro Yaps, produk ini adalah groupset Shimano Deore M6100 1x12 speed Yang sempat heboh nih saat peluncuran pertamanya di pertengahan tahun 2020 lalu Kenapa heboh? Ya karena pada akhirnya serial Deore bisa mengikuti jejak para seniornya di kelas 12 speed Seperti SLX Deore XT Dan juga XTR Oke, pertama kita bedah bagian kerennya dulu nih Dimana keren Deore M6100 hadir dengan sistem single chainring 32 tit Nah, jujur aja nih Tampilan keren Deore terbaru ini cukup bikin gue terkesima Karena bentuknya sangat jauh berbeda dengan serial Deore sebelumnya Oh iya, untuk chainringnya juga hadir dengan sistem Dynamic Chain Engagement Dimana bentuk geriginya cukup panjang nih Sehingga, mampu mengikat putaran rantai meski dengan satu single chainring aja Crank ini juga masuk dalam tipe Holotech 2 Yang mensupport tipe rumah BB Shell berjenis drat atau tridat 68 hingga 73 mm Ya intinya, frame MTB dengan sistem drat pada umumnya lah Selanjutnya masuk ke bagian pengereman nih Dimana Shimano Deore M6100 juga hadir dengan bentuk yang cukup berbeda nih Khususnya di bagian kaliper, mesti hanya diisi oleh dual piston saja Nah, kalau gue lihat dari lubang atas bagian kampasnya nih Kayaknya sih kaliper ini sudah support sistem breakpad iStack Yang identik dengan brand Shimano punya Oh iya, bagian lever juga gak kalah oke nih Karena penjepit atau klaimnya bisa dibongkar pasang loh Tanpa kalian harus melepas handgripnya Sementara untuk rotor, memiliki ukuran cukup besar nih Yaitu 180 mm atau 7 inci Berikutnya ada shifter Deore M6100 nih Yang didukung sistem Rapid Plus Dimana kalian bisa melakukan 1 tarikan tuas Dengan perpindahan 3 gigi sekaligus bro Oh iya, untuk shifter yang gue pake ini Masih berjenis klaim biasa Atau bukan versi dari tipe iSpec Yang terintegrasi dengan 1 kuncian brake lever Namun yang menarik Bagian ujung tuasnya hadir dengan kontur bergaris Yang dimaksudkan untuk mempermudah kalian saat menekan tuas perpindahan gigi Dan tentunya anti-slip Lanjut ke bagian RD atau rear derailleur Dimana tampilan Deore M6100 Hadir dengan bentuk yang gahar Dan pastinya gak kalah keren dari produk RD 12 speed lainnya RD ini punya ukuran pulley yang lumayan besar yaitu 13 speed Dan juga dukungan fitur Shadow RD Plus Yang berfungsi untuk membuat shifting lebih cepat dan akurat Sistem lockout juga masih dihadirkan di serial Deore Yang berfungsi untuk mengunci pergerakan pegas RD Dan cocok untuk diaktifkan saat main Graffiti Bro Masuk ke bagian sprocket atau gigi belakang nih Dimana serial Deore M6100 Hadir dengan varian gigi terkecil yaitu 10 tit Dan gigi terbesar di angka 51 tit Nah kombinasi rasio gear terberat di angka 32 dan 10 tit Tentunya membuat laju sepeda kalian cukup kencang nih Meski hanya menggunakan single chainring aja bro For your info nih Sprocket Shimano di kelas 12 speed Mulai dari serial Deore M6100 Sejatinya sudah menggunakan teknologi micro spline Jadi kalian juga harus mengkombinasikan dengan driver hub berjenis micro spline Terakhir ada rantai atau chain Deore M6100 Yang memang dikhususkan untuk sistem 1x12 speed Rantai ini hadir dengan warna silvernya Yang tentunya cocok untuk dipasangkan dengan sprocket M6100 Yang juga berwarna silver atau chrome Well, sekian video unboxing dan juga review Dari produk groupset Shimano Deore M6100 Ya secara overall nih Bentuk dan fungsi dari Shimano Deore ini Bisa gue bilang sangat futuristik banget bro Dan cocok untuk pemilihan groupset 12 speed Di kelas low budget Yuk langsung aja di komenin Share dan like videonya guys Talkless write more Ciao Ciao sub indo by broth3rmax